Namanya Hanwuti, dia itu ngefans banget sama Konfusius. Karena Konfusius bilang judi itu lebih baik daripada nganggur, maka judi ini semakin disupport oleh Kaisar. Bahkan ya sampai Kaisar-Kaisar dinasti Han itu kebanyakan pada berjudi semua. Tadjani hau, nama ku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Sawiria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Sawiria itu teman-teman bisa menulis pesan. Pesan tersebut bisa berupa request video, pertanyaan, ataupun support, yang nantinya Intan akan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Kalau kita mendengar tentang judi di image kita itu, oh itu permainan kartu, pakai duit itu. Banyak negara-negara itu melarang judi, ya karena judi itu dianggap nggak baik. Karena dalam perjudian itu pihak yang menang akan mendapatkan duit tanpa usaha-usaha yang produktif, usaha-usaha yang signifikan. Dan kemenangannya itu kebanyakan bergantung pada nasib. Tapi gimana-gimana perjudian ini disukai banget sama orang-orang Yohua. Di video ini, Intan mau menceritakan sejarahnya judi di Tiongkok itu kayak gimana. Sejarah perjudian di Tiongkok itu berawal sejak 4000 tahun yang lalu. Menurut Suo Wen Jiechi, Suo Wen Jiechi itu salah satu kamus tua dari dinasti Han, dan judi ini berawal dari salah satu permainan papan yang bernama Liupo. Ini bentuknya Liupo seperti ini. Liupo ini permainan yang dimainkan 2 sampai 4 orang. Dan sudah ada sejak dinasti Xia. Dinasti Xia itu dinasti yang berdiri di tahun 2070 sampai 1600 sebelum masehi. Liupo itu permainan adu strategi. Jadi ini permainan yang mikir. Awal-awal Liupo ini digemari oleh kaum-kaum aristokrat. Supaya itu hiburannya mereka. Mereka itu kepingin having fun sekaligus melatih otak mereka. Karena Liupo ini permainan adu strategi. Permainan yang mikir. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan Liupo pun itu dikenal oleh rakyat jelata. Dikenal masyarakat umur. Kalau aristokrat mah mereka nggak butuh duit. Kalau rakyat jelata, mereka kan butuh duit nih ya. Iseng-iseng mereka itu pakai duit kecil-kecilan. Oh mereka itu seneng lah kok seru. Sehingga permainan Liupo ini yang pakai duit semakin populer. Even Confucius itu bilang orang yang berjudi itu lebih baik daripada orang yang tidak melakukan apa-apa. Masalahnya duitnya itu yang dipakai untuk berjudi. Tambah lama itu tambah besar. Sehingga motivasi orang-orang itu mulai berubah. Yang pertama tujuannya untuk mikir adu strategi. Sekarang tujuannya malah untuk mencari uang. Judi ini semakin digemari pada masa Warring State Periode. Warring State Periode itu tahun 426 sampai 221 sebelum Masehi. Ngehit banget judi di tahun ini. Seperti yang kita ketahui, Jin Sehuang, kaisar pertama Tiongkok. Dia berhasil mempersatukan Tiongkok dan mendirikan dinasti. Yaitu dinasti Jin pada tahun 221 sebelum Masehi. Tentang bagaimana kisahnya Jin Sehuang ini terus bagaimana Jin Sehuang ini ngatur negaranya. Pada saat itu negaranya itu punya bahasa yang beda-beda, tulisan yang beda-beda. Siapa orang-orang dibalik Jin Sehuang yang berjasa dalam membantu Jin Sehuang mempersatukan Tiongkok? Itu juga sudah Intan buatin satu playlist. Satu playlist itu ada lima videoan buat teman-teman yang mau ngipuin Jin Sehuang. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ini tokoh penting banget dalam sejarah Tiongkok. Teman-teman harus tahu. Jin Sehuang pertama kalinya dia membuat gebrakan. Dia mengilegalkan judi. Bahkan dia ngasih hukuman berat kepada orang-orang yang tidak mau mematuhi peraturannya. Buat yang tetap berjudi dihukum dengan cara tato di wajah atau dipukul pakai kayu. Setelah dinasti Jin runtuh, dinasti Han berdiri. Kalau kaisar dari dinasti Jin ini melarang berjudi, beda sama kaisar dinasti Han. Kaisar dinasti Han melegalkan perjudian. Bahkan salah satu jendralnya Liupang yang terkenal pada saat itu Hansin. Oh Hansin ini cetar banget guys. Dia itu otaknya itu pinter. Perangnya itu juga pinter. Intan pernah buatin juga sejarahnya Hansin. Dua video sendiri. Kalau teman-teman mau ngipuin, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Hansin ini menciptakan olahraga sejenis sepak bola untuk prajurit perang. Plus ada taruhannya. Kenapa kok ada taruhannya? Soalnya guys, buat teman-teman yang hobi sepak bola itu pasti tahu ya. Bakal lebih semangat kalau ada yang nonton. Makanya supaya orang-orang mau nonton, ya itu. Ada taruhan kecil-kecilan. Dan ini ngefek banget. Ini Intan mau sharing sebentar tentang pengalamannya Intan. Dulu Intan itu waktu lihat piala dunia itu pakai taruhan. Tapi taruhannya bukan sama bandar, sama teman-teman. Itu pun juga enggak semua game. Game yang seru-seru aja. Ya paling taruhan kecil-kecilan. Cuma 100 ribuan. Kalau Intan taruhan dan Intan nonton sepak bola, itu saat bola itu berada di tangan musuh. Wah, Intan itu kerasa deg-degan gitu. Beda kalau Intan itu nonton piala dunia. Yang mana Intan enggak taruhan? Intan cepat ngantuk. Nonton kayak gitu. Jadi Intan tahu banget. Intan kerasa banget. Ngefek banget taruhan itu. Taruhan itu bikin game. Itu lebih seru. Tapi Intan enggak nyuruh teman-teman untuk taruhan ya. Jangan sampai ada komen yang bilang, oh gara-gara nonton video ini saya terinspirasi untuk taruhan piala dunia. Oh bogem. Lah kenapa kok Hansin itu ngasih taruhan kecil-kecilan buat penontonnya? Ya supaya ya ada yang nonton. Supaya nonton itu betah nonton sampai akhir. Enggak ketiduran di tengah-tengah. Enggak ninggalkan pertandingan di tengah-tengah. Supaya penonton itu bisa mensupport tentara-tentara. Untuk semakin giat dalam berlomba. Permainan sepak bolanya Hansin ini menjadi taruhan pertama sepak bola dalam sejarah Tiongkok. Lama-kelamaan para petani pun itu juga kepingin dong berjudi. Dia menemukan permainan judi dengan apa aja deh. Dengan binatang, dengan serangga. Yang paling terkenal itu sambung ayam. Ini sampai di Indonesia bareng. Salah satu kaisar dari dinasti Han. Ini kaisar terpandang ini ya. Namanya Hanwuti. Dia itu ngefans banget sama Confucius. Karena Confucius bilang judi itu lebih baik daripada nganggur. Maka judi ini semakin disupport oleh kaisar. Bahkan ya sampai kaisar-kaisar dinasti Han itu kebanyakan pada berjudi semua. Perjudian ini semakin marah, semakin diminati. Dan ini menjadi lifestyle orang-orang pada zaman itu. Ada yang hidup dari berjudi. Ada yang uangnya itu dari kaya raya jadi miskin itu ada. Juga ada yang dari miskin jadi kaya raya dari hasil judi itu ada. Ada yang sehari-harinya bergantung dari hasil judi untuk hidup mereka. Pada dinasti Tang, dinasti Tang itu tahun 618 sampai 977. Itu semakin berkembang. Variannya semakin banyak. Permainan judi yang terkenal pada saat itu yaitu permainan cubu. Itu permainan pake papan juga. Itu permainan adu strategi juga. Permainan mikir juga. Nah masalahnya orang-orang itu lebih suka nonton daripada main. Nah ini kan sudah menghilangkan esensi dari cubu itu sendiri. Karena cubu itu diciptakan supaya orang-orang itu mikir. Supaya orang-orang itu adu strategi. Eh tambah lebih banyak yang nonton terus berjudi daripada pemain-pemainnya. Teman-teman yang sering nonton videonya Intan itu pasti tahu. Kalau pada saat dinasti Tang ini itu Tiongkok lagi jaya-jayanya. Masa keemasan kedua di Tiongkok. Rakyat pada bahagia, subur, makmur, negara kaya secara finansial, stabil secara politik. Sehingga minum-minum, pesta, pora, judi, terutama di kalangan intelektual itu adalah kegiatan sehari-hari mereka. Bahkan sebagian besar kaisar dinasti Tang adalah pejudi yang aktif. Intan langsung lompat ke dinasti Song Utara. Di dinasti Song Utara, di akhir-akhir dinasti Song Utara ya guys ya. Ada cubung. Apa itu cubung? Cubung itu rumah judi yang dioperasikan oleh geng, oleh triak. Namanya sekarang, nama bekennya itu kasido. Tapi cubung itu masih dalam skala kecil, masih rumah biasa. Tapi rumah itu untuk berjudian. Tapi karena masyarakat Tiongkok itu gemar banget berjudi. Banyak yang kecanduan berjudi. Nggak heran kalau cubung itu cepat banget berkembang. Sampai banyak pejabat pemerintah yang menjadi pemegang sahamnya cubung. Cubung pun itu nggak kepengen dong stuck di situ saja. Dia juga kepengen melebarkan sayap. Dia melayani akomodasi. Melayani restoran. Itu kebiasaannya orang Tiongkok. Oh habis menang uangnya itu dibuat makan-makan bareng. Pinter ini. Dia bikin restoran. Penukaran uang koin. Kalau judi itu kan dulu kebanyakan kan pakai koin. Dan juga prostitusi. Karena banyaknya perjudian. Maraknya berjudian. Marak juga profesi baru. Yaitu rentanir. Rentanir ini tugasnya itu ngoyok-ngoyoi orang. Supaya berjudi ini loh tak pinjemin. Bunganya kecil kok. Kecil bagi dia. Tapi lumayan mencekik bagi yang minjem. Melihat cufung itu begitu berkembang. Di dinasti Ming itu mulai menjamur kasino. Orang-orang kaya pada membuka kasino. Apalagi pas itu kan perjudian itu masih dianggap legal. Dan menjadi tempat rekreasi umum orang-orang pada saat itu. Hiburannya ya berjudi itu. Kemudian intan lanjut ke dinasti Qing. Di dinasti Qing perjudian itu ya semakin berkembang. Apalagi banyak orang asing itu yang tinggal di dinasti Qing. Jadi perjudian barat itu juga mulai masuk. Menjadi lebih beragam lagi perjudiannya. Setelah partai komunis mengambil alih Tiongkok. Segala bentuk perjudian itu dilarang. Ini pun berlaku sampai sekarang. Segala macam perjudian offline-offline itu ilegal. Pada bulan Juni 2018 kemarin. Pemerintah Tiongkok melarang aplikasi poker online. Toko aplikasi harus menghapus semua aplikasi. Terkait poker dan promosi poker secara umum. Melalui semua saluran media sosial di Tiongkok ya. Kayak WeChat, Weiko itu dilarang. Oke sampai di sini dulu bahasan intan tentang perjudian. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang ingin nambah-nambahin. Silahkan coret-coret di komen. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung. Untuk nonton videonya intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu. Itu adalah basic dari semua videonya intan. Itu yang pertama. Yang kedua video pergantian dari dynasty ke dynasty ini. Bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok. Yang kuno-kuno itu. Itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu. Itu nggak menceritakan secara jelas. Background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe. Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.